Halo guys kembali lagi bersama saya ya Nah guys di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur whatsapp yaitu blokir Nah blokir ini adalah dimana ketika kontak kalian sedang diblokir oleh seseorang sehingga tidak bisa chat, telpon ataupun melihat status orang tersebut Ataupun sebaliknya ya ketika kita memblokir kontak seseorang di whatsapp, orang tersebut tidak akan bisa chat kita, telpon atau melihat status kita ya mungkin Intinya kita tidak akan bisa berhubungan dengan orang tersebut lah di whatsapp Nah namun ketika kita mengetahui orang tersebut memblokir kita apa enggak ya Gimana cara mengetahuinya ya Nah oleh karena itu silahkan simak video ini sampai selesai ya Oke Nah sekarang kita buka whatsapp Nah saya contohkan ya ini misalnya kontak ini ya Nah tanda-tanda diblokir oleh seseorang yang pertama yaitu Kontak tersebut tidak akan muncul foto profilnya Seperti ini ya guys Tidak akan muncul foto profil pada kontak tersebut Jika kita Nomor kita telah di blokir oleh seseorang Seseorang tersebut tidak akan muncul foto profilnya Seperti ini ya guys Seperti ini ya guys Foto profilnya Kepada kita kosong Kepada Ini Nah Tapi ini belum tentu guys Bisa juga Dia memprivasi Memprivasi profilnya Profil hanya dilihat oleh Siapa gitu guys Atau bahkan tidak ada Nah Kalau foto profil seseorang Tidak ada Atau tidak muncul Itu bisa jadi dua Nomor kita sedang di blokir oleh seseorang tersebut Atau seseorang tersebut memprivasi profilnya Bisa jadi itu guys Nah Tanda-tanda di blokir yang kedua yaitu Nah ini guys Tidak akan muncul tulisan terakhir dilihat Misalnya Ini Ini online guys Online terakhir dilihat Atau mengetik tidak akan muncul Seperti ini misalnya Nah ini tulisan terakhir dilihat Berarti nomor Ini aman ya Dia tidak memblokir kontak kita Namun Apabila Tidak ada tulisan terakhir dilihat Mengetik Ataupun Online Bisa jadi kontak kita sedang di blokir oleh seseorang tersebut Tapi itu juga belum tentu guys Bisa jadi Dia memprivasi profil kita guys Memprivasi profilnya guys Jika tidak Muncul tulisan terakhir dilihat Atau online atau mengetik Nah Bisa jadi Kontak kita sedang di blokir Atau dia sedang Memprivasi profilnya Nah Tanda-tanda di blokir yang ketiga adalah Ini Kita cat ya guys Misalnya Selamat siang Setelah itu kita kirim guys Nah ini guys Tetap centang satu guys Centangnya tidak menambah satu Ataupun membiru guys Tetap centang satu Bisa jadi kontak kita sedang di blokir oleh seseorang tersebut guys Atau Nah ini juga belum tentu guys Bisa jadi Seseorang tersebut menggunakan WhatsApp mode guys Kan Di WhatsApp mode bisa Ada pengaturan Ada pengaturan seperti ini guys Centang duanya Ada Atau centang birunya ada atau tidak Bisa diatur guys Dalam WhatsApp mode Dan WhatsApp original ya guys Bisa diatur itu Jadi ini juga belum tentu guys Tapi ini kemungkinan di blokirnya lebih besar ya guys Dan kemungkinan tidak di blokirnya lebih kecil Daripada ketuk Kedua tanda tadi ya guys Kedua tanda itu foto profile Dan terakhir dilihat Nah centang satu ini Kemungkinannya lebih besar guys Kemungkinan di blokir Nah Lalu tanda-tanda Di blokir yang ketiga ya itu Nah kita tidak bisa menelpon Seseorang tersebut melalui WhatsApp guys Kita coba Kita mulai panggil ya Kita mulai panggil ya hai 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 Nah kita video call saja guys atau belum yakin juga kontak kita sedang diblokir oleh seseorang atau tidak kalian coba cara yang kelima cara yang terakhir yaitu coba buat grup abel-abel terserah lalu tambahkan orang tersebut ke dalam grup saya grup baru ya tadi namanya adalah ini Nara ya klik grup baru setelah itu klik ketikan nama kontaknya ini Nara saya itu buat grupnya guys nah terserah kalian namanya apa kalian tambahkan foto profil juga bisa nah ini saya langsung centang saja guys nah ini fix guys tadi ada halusnya tidak menambahkan kontak ini berarti berarti ini fix kontak kita sedang diblokir oleh seseorang tersebut guys fix ini guys nah tidak dapat menambahkan ini artinya ini fix guys resmi kontak kita memang sedang diblokir oleh seseorang tersebut fix ini guys real cara kelima ini guys nah saran saya jika seseorang tersebut sedang blokir cobalah berbaikan dengannya tanyakan alasannya kenapa kontak kita diblokir dan coba bicarakan hal ini dengan baik-baik ya cobalah berdamai jika sedang ada permasalahan pastikan masalahnya terselesaikan dululah baru masalah urusan buka blokir pikirkan nanti ya yang penting selesaikan masalahnya dengan damai jika dengan seseorang yang blokir kontak kita apakah alasan blokir kontak kita itu ya saran saya nah guys guys itu tadi adalah kelima tanda-tanda whatsapp kita sedang diblokir oleh seseorang semoga video ini menambah wawasan anda ya nah jika kalian masih kebingungan atau ada saran kritik silahkan tuliskan di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya ya guys terima kasih dan bye 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 we you w